Halo sobat selamat datang kembali di blog channel saya Jabana Rodin kali ini mau bahas apa ya kebetulan kemarin saya baru ah beli beberapa produk dari unit-unit benar nggak ya bacanya unit-unit-unit-unit aduh jumlah ini gimana nih tariah terah sebahasanya aneh aja terus beli kabelnya juga masa beli cari juga beli kabelnya terus beli ini pot-pot atau apa ya namanya unit organit-unit organizer sebelum kita unboxing produk-produk ini jangan lupa untuk like share sampai video channel saya jawaban haludin oke yang pertama ini tuh port 10 watt smart charger oke 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 ini model yang dua port nih dua port kemarinnya yang jelas nih kamera pas jenis buat tua port compact size by fireproof material oke terus output 5 volt 2,1 ampere output 2 oh ya total output 10 watt waduh masing-masing Oh ini sudah mendukung smart fast charging katanya oke lah kita langsung buka saja coba dilihat dulu apa ya reviewnya eh bukan review apa ya detail dari tokonya gitu kali oke kayak gini nih eh ringan ya aduh saya jadi jadi gimana ya jadi wah tampilannya lumayan nih ini seperti ini tulisannya nggak kebaca di kamera saya bacain aja lah anid model uch 121 oke yang sebelumnya output 1 usb a 5 volt 21 ampere usb 2 nya 5 volt 2,1 oke lah sedapat ini smart charging mendukung 2,1 ampere pasang kemudian oke anjuran keselamatan nih yang penting nih cara gunakan yang tidak dapat menakibatkan keusahaan pada produk mengurangi umur baterai pada perangkat menurunkan kapasitas baterai pada perangkat dan bahkan mengakibatkan keusahaan ya garansi 12 bulan waduh mantap terus pada gini udah yang ini mah selamat anda memiliki wall charger usb smart charger dari anid wall charger oh gitu ya oke lah next oh ini reset lagi nih kartu garansi aduh gini amat terima kasih berbelanja dan mendukung brand lokal waduh aku kira ini dari cina ya katanya brand lokal bener ya nggak ya waktu awal itu saya taunya usb home nih belum tahu charger yang ginian atau kayak di cina gitu tuh kita pesen produk lalu kita kasih merk sendiri gitu kalau buat sendiri disini hebat ini nih waduh anid indonesia next kita buka kabelnya anid micro usb usb data kabel usb 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 4 9 m speed untuk speed 480 range 1 meter aduh saya kesalahan ini puluhnya kabel charger di sini kabel data semoga bisa juga nih wadah oke ini 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 aja ada ditulis anid terbuka ada karetnya lumayan buat ini rambut nih panjang satu meter kalau dari bahan sih bagus kayak bawaan itu tuh kabel charger bawaan handphone itu bawahnya maya nah tebel ini aslinya mantap-mantap ininya ya gitulah next satu lagi saya beli ini biar di mana-mana itu nggak bingung kalau mau charger PONS apa yang namanya Panin Organizer UCH403 ini ada warna kuning pink apa ya biru pink hijau saya pilih hijau kayak gini kecil tadinya buat powerbank ini powerbank saya kebesaran kira ini agak besar gitu tuh ukuran apa gitu ya ini bahannya lembut nih ada reseting nih kayak gini ada jaring-jaring gini terus ininya lapisan bukan ya Mungkin aja ininya nggak nggak ngelupas gitu ya biasanya kalau menurut gini ngelupas itunya jelek kelihatannya gila ini kan jadi setiap satu paket chargernya biar nggak hilang sama kabelnya nah seperti ini biar rapih nah beres oke lah Mungkin segitu saja ulasan kita bukan ulasan ya unboxing produk dari Anid kita coba tes bupa waktu kedepan apakah ini work it bertahan lama atau tidak oke sobat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk like share dan sampai video channel saya jawabannya thanks terima kasih terima kasih terima kasih